Halo semua Karena ada pengunjung yang bernama Yufar Lawolo bertanya kenapa Kristen di Baptis bukan di Sunat Jadi saya buatkan video ini Nah, Yufar Lawolo adalah orang Kristen Dia bertanya kenapa orang Kristen di Baptis bukan di Sunat Karena banyak orang Islam yang bertanya Jadi saya buatkan video ini buat teman-teman yang Kristen Teman-teman yang Muslim jangan denger ya Nanti bisa murtad loh Oke, kita mulai aja ya Nah, begini teman-teman Perlu kita ingat untuk tidak telan mentah-mentah setiap ukuran yang mereka pakai Karena mereka sendiri nggak lolos dengan ukuran mereka Contoh mengenai Sunat ini Coba tanya kepada mereka Siapa yang suruh Sunat? Mereka akan jawab Allah Coba tanya balik kepada mereka Mana ayatnya yang saklek bahwa Allah suruh Sunat di Al-Quran? Mereka nggak akan bisa jawab Kenapa? Karena nggak ada perintah yang saklek bahwa Allah suruh Sunat di Al-Quran Kalau mereka tunjukin ayat di Al-Quran Itu pasti mengenai teladan Ibrahim Lihat nggak betapa menggelikannya hal ini? Mereka bilang kitab suci mereka sempurna dan lengkap Tapi mengenai Sunat aja nggak ada Nah, jawaban mereka yang lain selain ayat Al-Quran tentang Ibrahim Adalah hadis Di hadis itu Muhammad memerintahkan umat Islam Untuk Sunat walaupun udah tua Oke Kalau mereka kasih hadis itu Tanya balik kepada mereka Tadi katanya Allah yang suruh Kok sekarang kasih liatnya Muhammad yang suruh? Emangnya perkataan Muhammad adalah perkataan Allah? Katanya nggak boleh mempersukutkan Allah Kok perkataan Muhammad kamu samakan dengan perkataan Allah sih? Paham ya? Jadi kalau mereka berani menunjukkan hadis itu Itu adalah bukti bahwa mereka berdusta Mereka bilang Allah yang suruh Sunat Tapi sebenarnya Muhammad yang suruh Sunat Tiga dibolehkan dusa dalam Islam Dalam peperangan Kalau musuh tangkap Antum ditawan lalu ditanya Berapa jumlah pasukan Islam? Satu juta Padahal sebenarnya cuma seribu Kemudian yang kedua adalah Memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar Si A, si B lagi bertengkar Lalu kita datang kepada si A Sebenarnya si B itu merasa bersalah Cuma dia lebih tua Dia nggak mau mulai minta maaf Padahal si B nggak bilang itu Ini dibolehkan Islah Zatubayin namanya Memperbaiki dua orang Yang ketiga Pujian suami istri Satu sama yang lain Jadi bukan cuma istri Suami juga begitu Oke Jadi teman-teman udah bisa lihat ya Mereka nuduh orang lain bohong Karena mereka tukang bohong Jadi mereka pikir semua orang Adalah tukang bohong Seperti mereka Nah Sekarang kita udah tau ya Bahwa yang suruh sunat adalah Muhammad kan Coba tanya balik Mana buktinya Muhammad di sunat? Dimana ada tertulis bahwa Muhammad di sunat? Kalau ada yang jawab Oh ada di hadis bla 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 Yang berkata Muhammad disunat oleh kakeknya Kamu jawab dia Itu hadis lemah Yang bener Muhammad dari lahir udah dalam keadaan disunat Kalau gak percaya Baca hadis At-Tabarani Oke Nah Kalau mereka udah ketemu tulisan di hadis At-Tabarani bahwa Muhammad dari lahir udah dalam keadaan sunat Kamu tinggal jawab Semua orang Kristen dari lahir juga udah dalam keadaan sunat Oke Kalau mereka gak percaya Tinggal ditanya Kalau gitu kenapa percaya Muhammad udah di sunat padahal gak ada buktinya? Oke Paham ya Mereka gak lewat pake ukuran mereka sendiri Muhammad suruh pengikutnya kawin maksimum 4 Dia sendiri lebih dari 4 Alasannya karena Muhammad Nabilah Sulaiman lah Daud lah Apapun alasan mereka Mereka gak bisa bantah bahwa Muhammad kasih aturan Tapi Muhammad sendiri gak jalanin Termasuk sunat Oke Udah paham ya sekarang Umat tetangga kita itu Bisanya cuma cari kesalahan orang lain Mereka lakukan itu Karena mereka gak bisa membuktikan bahwa mereka benar Mereka harus mencari kesalahan orang lain Untuk menutupi kesalahan mereka sendiri Jadi sebelum menjawab pertanyaan mereka Ukur mereka dengan ukuran mereka sendiri dulu Mereka itu seperti anak kecil yang ngeledekin kamu Hahaha Bapamu gak bisa terbang Kamu gak usah kemakan sama omongan mereka Gak usah berusaha ngebuktiin bahwa bapamu bisa terbang apa enggak Kamu tinggal ngomong sama mereka Bapamu sendiri juga gak bisa terbang Oke Ingat ya Saya kasih info ini ke teman-teman Bukan buat mengolok-olok mereka ya Kita hanya menjawab tuduhan mereka ke kita aja Dan kita hanya menggunakan ukuran yang mereka pakai sendiri kok Oke Nah Sekarang saya mau serius menjawab teman-teman yang Kristen Kenapa Yesus disunat Karena Tuhan kita itu Bukan Tuhan yang cuma bisa kasih aturan kepada manusia Tapi dia sendiri gak bisa melakukannya Dia lakukan itu Untuk kasih kita contoh Supaya kita juga gak bikin aturan kepada orang lain Tapi kita sendiri juga gak bisa melakukannya Oke Nah Kenapa kita gak disunat Yuk kita baca ini Tetapi sebelum kita baca Saya berharap teman-teman maklum ya Saya gak menggunakan kata Allah Supaya tetangga kita itu gak nyangka kita lagi ngomongin dewa mereka Dan karena banyak teman-teman yang masih belum bisa terima Jika saya menggunakan kata dewa Jadi saya menggunakan kata debata Kata debata ini sudah dipakai di Alkitab bahasa Batak sejak lama Dan masih dipakai sampai sekarang oleh saudara-saudara kita yang Kristen dari Batak Oke Kisah para Rasul 15 ayat 5-11 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi Golongan Farisi ini artinya orang-orang Yahudi ya Yang telah menjadi percaya Yang telah menjadi Kristen Datang dan berkata Orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat Dan diwajibkan menuruti hukum Musa Maka bersidanglah rasul-rasul Dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara Kamu tahu bahwa sejak semula Debata memilih aku dari antara kamu Supaya dengan perantara mulutku Bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya Dan debata yang mengenal hati manusia Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka Sebab Ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka Sama seperti kepada kita Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman Jadi Petrus berkata Bahwa Tuhan mengaruniakan roh kudus tanpa membeda-bedakan apakah orang disunat atau tidak disunat Roh kudus tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang bersunat Oke Kalau demikian Mengapa kamu mencobai debata dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk Suatu beban Yang tidak dapat dipikul Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri Sebaliknya kita percaya Bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kita akan memperoleh keselamatan Sama seperti mereka juga Teman-teman ngerti gak maksudnya? Tuhan kasih roh kudus kepada orang-orang yang disunat dan gak disunat Tuhan aja gak mempermasalahkan orang disunat apa enggak Jadi kenapa manusia mesti mempermasalahkan disunat apa enggak Kenapa manusia mesti nambahin aturan-aturan Beban-beban yang Tuhan gak suruh Dan menurut Petrus Nambah-nambahin aturan yang Tuhan gak suruh Artinya sama dengan mencobai Tuhan Oke Paham ya Efesus 2 ayat 11-22 Karena itu ingatlah Bahwa dulu kamu Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging Yang disebut orang-orang tidak bersunat Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tanpa pengharapan Tanpa debata di dalam dunia Tetapi sekarang Di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Yaitu persaturuan Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya Menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Dan untuk mendamaikan keduanya Di dalam satu tubuh Dengan debata oleh salib Dengan melenyapkan persaturuan pada salib itu Ia datang Dan memberitakan damai sejahtera Kepada kamu yang jauh Dan damai sejahtera Kepada mereka yang dekat Karena oleh dia Kita kedua pihak Dalam satu roh Beroleh jalan masuk kepada Bapak Demikianlah kamu bukan lagi Orang asing dan pendatang Melainkan kawan Sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga debata Yang dibangun di atas dasar Para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai batu penjuru Di dalam dia Tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun Menjadi bait debata yang kudus Di dalam Tuhan Di dalam dia Kamu juga turut dibangun Menjadi tempat kediaman debata Di dalam roh Nah Tadi saya ada ngomongkan Bahwa kita orang Kristen Dari lahir udah bersunat Yuk kita baca ini Roma 2 ayat 28-29 Sebab yang disebut Yahudi Bukanlah orang yang lahiriah Yahudi Dan yang disebut sunat Bukanlah sunat yang dilangsungkan Secara lahiriah Tetapi orang Yahudi sejati Ialah dia yang tidak nampak Ke Yahudianya Dan sunat Ialah sunat Di dalam hati Secara rohani Bukan secara hurufiah Maka pujian baginya Datang bukan dari manusia Melainkan dari debata Galatia 6 ayat 15 Sebab bersunat Atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Ngerti gak teman-teman Ketika seseorang lahir baru Di dalam Yesus Kristus Dia telah menjadi ciptaan baru Yang disunat rohani Di dalam roh kudus Jadi kita orang Kristen Yang sudah lahir baru Kita sudah disunat Di dalam roh Oke Sekian video kali ini Mengenai baptis Kita bahasnya di video yang lain aja ya Yesus Kristus Penguasa kita Memberkati Ruh Allah Ruh Allah Niduk Ruh Allah Niduk 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 Andal ruuhi lhouhi Andal ruuhi lhouhi Andal ruuhi lhouhi Tung sheduwa tuasih Tung sheduwa tuasih Tung sheduwa lina al-an Tung sheduwa lina al-an Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih